Washed up Don't want to believe it Welcome back my youtube channel Guys Jadi video kali ini kalian udah Baca dari judulnya Aku mau nge-review Ice cream yang lagi viral banget Yang lagi booming banget di April Per April 2020 ini Sebenernya ini ice cream udah lama Dari zamannya aku masih kecil itu ya Jadi sekitar tahun 90 atau 91an Terlihat tua banget kan aku ya Jadi dulu tahun 90an Ice cream ini tuh udah ada Jadi dulu aku tuh gak berani Untuk minta sama orang tua karena zaman dulu tuh Harganya mahal banget dan video kali ini Aku baru bisa Makan ice cream ini dan bakalan nge-review Buat kalian yang ada di rumah Ice cream ini kayak apa sih? Kalau sekarang sih bisa dibilang ice creamnya Sultan lah ya Jadi tanpa lama-lama lagi Aku bakalan ngambil ice creamnya Tapi sebelum kita nge-review Buat kalian yang baru nongol di videonya aku Di channelnya aku pastinya Jangan lupa untuk subscribe Tombol di bawah Aktifin tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian tahu ada video-video apa aja Dari aku nanti Yang terbaru pastinya Oke guys lanjut Ini ice cream Finetta dari Wals Jadi ini produknya dari Wals Yang baru per April ini Kalau gak salah launchingnya dia tanggal 1 April Dan sekarang udah langka banget Udah jarang banget di Mini market-mini market Aku udah keliling semuanya udah habis semua Jadi cuma tinggal ada persatu ini aja Dan aku dapat dengan harga 50 ribu Oke kita review Mulai nge-review dari kemasannya Ya jadi kemasannya ini Kalau kalian lihat Di sampingnya tuh kayak ada gambar brownies-browniesnya kayak gini Dari kemasannya Dari depan dari belakang Itu ice creamnya kalian lihat udah menggoda banget Jadi Kemasannya udah kekinian banget Daripada yang dahulu kalah Aku ambil gunting Aku bakalan buka Sebenernya mungkin gak perlu gunting sih Tapi nanti yang di dalemnya Nah gini ya guys Di dalamnya tuh gini Jadi udah ada 2 kemasan Yang pertama tadi kemasannya pakai patch Pakai kotak Kartus kayak gini Yang di dalemnya gini Ada Ada kayak masih Plastiknya gitu Bentar aku ambil Alasnya dulu Supaya kalian tau Bagusnya ini Aku balik aja Supaya kalian tau Oke Jadi Aku bakal buka dulu Kita keluar Bener Bener Oh Ini bentuknya gini guys Ini kan Nah Kita taruh di atasnya ini Oh gitu Jadi aku bakalan nge-review ini ice cream Yang legendaris banget Dari tahun 90-an Dari jamannya aku masih bagi Sekarang udah punya bagi Lanjut guys Jadi ini udah ada kayak bawahnya Ada alasnya itu Jadi kita tinggal nge-slice gitu Kita tinggal ngotong Ntar Jadi apa aja piring kecil dari kalian Lupa Nah ini piring kecil yang aku cari Sebenernya bukan piring sih Oke Jadi kita potong Jadi atasnya tuh coklatnya Beku gitu Kita potong Ribet banget guys Kita pindah yuk Kita review dulu Bener Bersi Gila 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 Hai Gila 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 jadi topik atasnya itu coklat yang udah dibekuin lagi nih nih jadi ini coklat yang udah dibekuin di dalamnya itu ada coklatnya lagi yang warna item yang smoothie banget yang es krimnya yang warna putih sebenarnya aku nggak tahu yang yang di tahun 90-an itu rasanya juga kayak apa gue nggak tahu men kalau dari aku pribadi untuk review yang versi di 2020 ini yang terbaru ini lembut banget temen aku lembut banget guys jadi yang sebelah bawah juga ada coklatnya guys liat 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 nih jadi yang dibawah sendiri ini juga coklat ya aku kira itu cuman belak atasnya doang coklatnya jadi yang dibawah itu juga coklat ternyata Oke jadi oke oke gila ini es krim kandi banget udah ada alasnya sendiri dari bawah dari es krimnya juga ada alasnya jadi es krim ini atasnya coklat bawahnya juga coklat kalau aku yang motong kenapa gak kayak di iklan iklan gitu ya ini ini aku nge-review ice cream tapi panasnya jadi panas gila nih nih jadi es krim yang warna putihnya ini tuh lembut banget smoothie banget ini itu smoothie banget lembut banget cocok banget buat kalau kita satu keluarga tuh ngumpul makan es krim ini yang maksud tadi tuh ini yang coklat warnanya coklat yang dibawah sendiri yang ada di dalam satu ini aku nggak bisa bayangin dulu yang versi dulu yang versi 90 itu kayak apa rasanya itu mungkin kalau bisa dilihat dari teknologinya lebih-lebih-lebih enaknya 2020 mungkin karena di duar itu di duit 90 kan aku belum coba belum coba-coba es krim kayak gini karena dulu mungkin harganya mungkin harganya mahal banget dan di 2020 aku baru bisa beli sendiri apa bisa sama orang tua pas jenjang hahaha kita lanjut ini slice yang ketiga tuh kalau kalian lihat ya es krimnya tuh coklatnya yang dibawah nih 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 coklatnya serius ini udah udah langka bukan udah langka sih udah udah jarang di minimarket tadi aku dapet ini tuh muter-muter dari ada tujuh minimarket yang dicari dan cuman ada satu ini mungkin yang lahir di 90-an bisa nostalgia dengan es krim ini kalian yang pencinta es krim silahkan coba pineta dari wals ini kalian? kalian? Oke guys, sedikit review dari aku ya, kalau dari teksturnya, tekstur yang ekstrim warna putih. Kalian lihat hidupnya itu tekstur yang warna putih, itu lembut banget, manisnya juga pas ada gurih-gurihnya gitu. Jadi, dinginnya juga gak terlalu dingin, aku saranin jangan terlalu lembek, kalau kalian udah habis beli, taruh freezer lah paling enggak, 5-10 menit, 15 menit, jadi biarkan, biarkan, biarin, ini ice cream jadi agak beku gitu loh, jadi nanti kalian motoknya tuh kayak gini, enak, motoknya tuh kayak gini, jadi bisa kepotong, tapi kalau misalnya kalian lembek banget, pas dilembek, mau dipotong gitu, hancur nanti, takutnya kayak gitu, hatinya hancur nih ice cream nanti gitu. Untuk coklat yang sebelah atas, sebenernya aku, nah, dia aja nih, udah mulai, udah mulai cair aja gini, tapi sama sebelah atas sendiri. Jadi atasnya ini rasanya coklat banget, coklat sama atas sama bawah tuh sama, sama-sama coklat dan sama-sama, ini bukan bentuk ini. Dia tuh beku, ada kayak taburan, 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 ini jenis kopi gitu, entahlah apa namanya gitu lagi, gak tau lah. Jadi overall dari aku, ice cream ini rekomendasi banget buat kalian mau ngumpul sama keluarganya kalian, bisa nanti dimakan bareng-bareng sambil main game atau apa, atau apa gitu. Jadi buat kalian yang udah nonton video ini, terima kasih buat yang belum subscribe, silahkan subscribe di channelnya aku, di bawah. Terus, aktifin tombol lonceng notifikasinya, supaya kalian tau ada video-video terbaru apa aja dari aku lagi. Buat kalian yang pengen komentar, silahkan komentar di kolom bawah. Aku mau buat video apa lagi, aku kurang apa lagi, aku harus gimana lagi, silahkan di bawah. Dan yang paling penting adalah, jangan lupa follow instagramnya aku, underscore mjouliki, j-o-u-l-e-y-i. Follow instagramnya aku, dan DM aku, kalau kalian pengen aku buat konten apa, pengen buat video apa, dan ingin review apa. Terus lah kalian mau buat komentar apa di situ. Oke guys, thank you so much, terima kasih. See you next video, bye 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 bye. Sub indo by broth3rmax